Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmatuhu wa nussali wa nussalimu ala rasulihil karim Asyadu Allah ilahi lallahu wa dahula Sariqalah Wa asyadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh Qolan Nabi Yusuf Sallam Mansoma romadona imanan Wakti saban hufirollahu Matakot damamintan bih Saudaraku kaum muslimen dan muslimat Bagaimana romadon ini Menjadi romadon yang bermakna Karena sebetulnya Orang berpuasa ini amalan yang paling mudah Diterima Seluruh amalan manusia bisa untuk manusia Kecuali puasa Solat bisa untuk manusia Solat itu biasa-biasa di belakang ada calon mertuanya Kadang-kadang digusuk-usukkan Bismillah Biar kelihatan dia S.A.G Sarjana Alam Goib Luar biasa Orang haji bisa untuk manusia Orang sedekah bisa dipamerkan Tetapi puasa tidak bisa Tetapi ada orang yang berpuasa sia-sia Berapa banyak orang berpuasa Tidak dapat apa-apa dari puasanya Kecuali haus dan lapar Kenapa? Karena puasanya tidak membentuk Pribadi yang mempersona Yaitu tidak Tidak menambah ketakwaan Maka bagaimana Romadon Puasa ini betul-betul Membangun kepribadian Karakter Pertama membangun ketaatan Kalau ada istri yang taat kepada suami itu Pintu surga semuanya akan terbuka untuknya Gampang Surganya ibu-ibu taatlah kepada suami Kalau ada suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya Bagaimana dia bisa membahagiakan keluarganya Biar memberi nafkah lahir dan batin Mengarahkan kepada jalan yang benar kepada keluarganya Maka surga dunia akhirat Demikian juga anak Anak yang taat kepada orang tuanya Di tengah-tengah sekarang ini Di abad milenial ini Mendidik kepribadian anak sangat susah Karakter anak susah Anak sekarang lebih taat kepada handphone Daripada kepada orang tuanya Dipanggil orang tuanya lima kali gak dateng Begitu handphonenya berdering langsung lari Kalau anak-anak kita seperti itu Kalau minta uang jangan dikasih Suruh minta kepada handphone Karena kamu lebih taat kepada handphone Kamu lahirnya dari handphone Handphone itu hamil terus keluar kamu Maka wajahmu kayak kipet Apa artinya ini? Maka mendidik ketaatan Dan ketaatan ini betul-betul ikhlas Kenapa? Karena bagaimana pegawai menjadi pegawai yang ikhlas Rata-rata pegawai kita ini Sudah tidak dengan hati Kerjanya itu under pressure Ciri pegawai yang tidak ikhlas Itu kalau pimpinannya gak dateng Dia senang Itu sudah tidak dengan hati Sudah under pressure Kemana ini pimpinan? Gak dateng Sakit gak sakit Opnam gak opnam Struk gak struk Kalau dia senang Itu tanda-tanda Berarti dia sudah Mohon maaf Dia sudah tidak dengan hati Maka Romantan Mendidik karakter Karena Tugas kita menjadi orang Islam yang baik Harus terjaga Di dalam Lima rungga ini Satu rungga perut Dua rungga kepala Tiga rungga dada Rungga perut gampang Untuk mencarikan nafkah inti Bagaimana dia Sehat badannya Gampang Yang sulit Nomor dua Yaitu bagaimana ilmu-ilmu nafi Rungga kepala Tapi jauh lebih sulit Adalah mendidik Karakter Yaitu rungga dada Maka Romantan Sebetulnya Bagian dari Pembentukan karakter Bagaimana Akhlakul karima Bagaimana Akidatus rohihah Akidat-akidat yang lurus Akhlak-akhlak Yang mulia Itu kita bangun Di bulan Romantan Bahkan kepedulian Bagaimana kita Bagaimana akhlak Yang mulia Bahkan amal-amal soleh Anasiru kuatufir Islam Kata saya sabik Kalau sudah betul-betul Romantan membantuk Satu Akidat Keyakinan yang lurus Jangan ada sirik Di antara kita Yang kedua Akhlakul karima Bagaimana kita Berakhlak yang mulia Ini bagian dari karakter Kesulitan kita Dalam pendidikan kita Adalah bagaimana Mendidik akhlak Setelah Yang banyak jadi Koruptor-koruptor Justru dari Sarjana-sarjana Di Indonesia Bahkan di Universitas tinggi Universitas ternama Di Indonesia ini Banyak lusiannya Jadi koruptor Saya sudah lama Jadi dosen Tapi saya tidak Memperhatikan Akhlaknya Artinya Orang itu habis nyopet Ujian skripsi Tetap lulus Karena yang penting Adalah isi kepala Tetapi jauh lebih penting Adalah rongga dada Maka disebut Ulil al-bab Ketika dia Ahli fikir Tapi juga ahli dikir Kata Habibie dulu Bagaimana Imtak dan Iptek Ilmu pengetahuan dan teknologi Dan iman dan takwa kita Keselarsasan inilah yang kita bangun Di dalam bulan Ramadan Sekali lagi Bukan hanya orang yang pintar Tetapi yang benar Negara ini rusak Bukan karena orang bodoh Justru orang pintar Tetapi tidak benar Rongga kepalanya terisi penuh Tapi rongga dadanya Tidak terisi dengan baik Maka bagaimana Budi pekerti Akhlakul karimah Al-mar'u biadabih La binasabi Manusia di hadapan Allah Bukan karena Anak siapa Tetapi Bagaimana Akhlak dan budi pekertinya Innama bu istu Li utamimama karimal akhlak Sesungguhnya Rasulullah itu Utamanya Utamanya diutus Di bumi ini Bagaimana Menyempurnakan perilaku Tidak ada agama Bagi orang yang tidak berakhlak Maka bagaimana Ramadhan mendidih akhlak yang baik Karakter yang baik Sehingga ada ketaatan kita Kepada Allah Ketaatan kepada aturan Negara rusak Ini karena aturan-aturan yang ada Undang-undang tidak dipatuhi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!